Intro Assalamualaikum ya ahi ya ukhti Assalamualaikum ya ahi ya ukhti Salam sahabat LDNU Semoga Allah merahmatimu Salam salam wahai semua Semoga hidup jadi bahagia Perkenalkan nama saya Elvan Yenosa Fitri dari Keju Saya adalah salah satu peserta Mas Damil LDNU Dukung saya dengan cara tonton video saya yang akhir Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel LDNU Supaya channel ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله Saat ini kita telah bersuki bulan yang mulia Yakni bulan Rabi'ul Awal Mengapa bulan ini diistimewakan? Karena pada bulan inilah sang penyelamat Sang memberi syafaat Rasulullah SAW dilahirkan ke Jumlah Ribuan tahun yang lalu Tepatnya 12 Rabu'ul Awal Tahun 571 Masai Terjadi banyak sekali keajaiban Tumbuhan-tumbuhan yang awalnya kering menjadi menghijau Buah-buahan menguning dengan cepat Sumber mata air yang tandus memancar dengan derasnya Dan yang paling mengejutkan adalah Berhala-berhala di istana orang kafir jatuh tersungkur satu persatu Subhanallah Kejadian tersebut menunjukkan bahwa Betapa agung dan mulianya Sosok yang akan lahir pada masa itu Bulan Rabu'ul Awal Identik dengan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW Pertanyaannya Bolehkah kita sebagai umat muslim Memperingati maulid Nabi Muhammad Dan untuk apa kita memperingatinya? Sahabat LDNU yang dirahmati oleh Allah Sebagian golongan ada yang mengatakan bahwa Memperingati maulid Nabi Muhammad adalah bit'ah Apa itu bit'ah? Yaitu sesuatu yang tidak pernah disondokkan pada masa Rasulullah Namun Imam Syafi'i menyatakan dalam kitab Fatul Bari Al-bit'atu bit'atari Mahmudah wa madhumah Fama wafak wassunnah Fawwa mahmud Fama khulafah Fawwa madhumah Bit'ah itu ada yang terpuji Dan ada yang terjuang Bit'ah yang sesuai dengan sunnah Maka ia terpuji Dan bit'ah yang bertentangan dengan sunnah Maka ia terjuang Dari tersebut menjelaskan bahwa Memperingati maulid Nabi Muhammad adalah diperbolehkan Lalu untuk apa kita memperingati maulid Nabi Muhammad SAW Sahabat hal-hal yang dirahmati oleh Allah Kita semua pasti pernah merasakan cinta Saat mencintai segala sesuatu yang kita lakukan akan terasa indah Bahkan kita akan sentiasa mengingat orang yang kita cintai setiap saat Begitu bulan dengan mencintai Rasulullah Ketika kita mengaku mencintai Rasulullah Itu artinya kita mencintai segala sesuatu yang ada pada beliau Kita akan meneladani akhlaknya Kita akan menjelaskan perintah-perintah dan sunnah-sunnahnya Di bulan maulid ini seluruh umat manusia di dunia berlomba-lomba untuk membaca sholawat kepada Nabi Bahkan tidak hanya manusia Allah dan para malaikatnya pun juga ikut membaca sholawat Seperti yang menjelaskan dalam kurang surat Al-Ahzad ayat 50 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Sudhafullah Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya mengucapkan sholawat kepada Nabi Wahai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kamu kepada Nabi Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Quran Surat Al-Ahzad ayat 50 Oleh sebab itu Marilah kita gunakan bulan maulid ini untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat Melaksanakan sunnah-sunnah dan melaksanakan perintah penuh atau suruh Bulan Rabu'ul Awal adalah bulan yang mulia dan terhormat Oleh sebab itu Janganlah kita kotori dengan maksian Seperti dalam hubahan syair berikut ini Mawalid Ahmad Mawalid Ahmad Taha Al-Hadi Faih Dham Minnur Rahman Athnaar Rahman Wa'alaihi Fih Muhkam Ayat Al-Quran Mirabi Al-Awwal Shafna Al-Quran 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 Assalamualaikum Watala Terima kasih telah menonton